Diduga di Aniaya, seorang balita laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan mengalami pergeseran tulang bau dan sejumlah luka lebam. Korban kemudian diselamatkan oleh warga dan dibawa ke rumah sakit Bari Palembang. Usai dievakuasi warga dari rumahnya di kawasan Gandus, Palembang, DF seorang balita laki-laki berusia 3 tahun langsung dibawa ke rumah sakit Bari Palembang. Tim medis rumah sakit yang menerima korban langsung memberikan pertolongan pertama pada korban. Menurut keterangan tetangga korban, awalnya tetangga korban mendapatkan laporan bahwa korban dalam keadaan sakit di rumahnya. Tetangga korban kemudian mendatangi rumah korban dan melihat kondisi korban memprihatinkan. Tak tega melihat kondisi korban, warga kemudian membawa korban ke rumah sakit Bari Palembang untuk diberi perawatan medis. Karena anakku tidak tega tadi, cepatlah bu pulang, tidak tanya anaknya sakit, tak itu takut. Tidak ada apa-apa di rumah, terus kami bawa ke puskes, bawa puskes suruh ke sini. Terus jika mana jadi? Terus dari puskes, suruh ke sini. Apa yang awalnya pas ketemu itu? Pas ketemu itu masih lebam-lebam, masih bijaklah. Itu patah tangannya? Kurang tahu pak, tapi disininya ada yang keluar. Oh ya Allah, tangannya di sini. Dia tinggal? Ya gede yang menjol kayak gitu. Dia tinggal sama siapa bu? Tinggal sama bapak ibunya. Bapak diri bukan aduh? Ya bapaknya bapak diri. Oh ibunya bukan aduh. Sementara itu dari hasil pemeriksaan sementara, tim medis rumah sakit Bari ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga mengalami pergeseran tulang pahu. Dari hasil pemeriksaan sementara, bagaimana kondisi si balitanya? Kalau kondisi balitanya kita terima ya, itu kondisinya lemas. Terus memang posisi adanya itu memang nggak mau ngomong. Jadi kita juga sulit untuk nanya-nanya ke dia. Karena jangan terini bukan orang tuanya, tapi tetangganya. Secara fisik, kalau secara fisik sih, ini yang kita temuin aja ya, itu ada luka memang, ada luka. Terus kondisi lehernya itu, begitu kita terima di GD, itu nggak lurus, lehernya itu jadi agak miring gitu loh. Cuma penyebab miringnya itu, kita kan masih butuh pemeriksaan lagi, kenapa bisa kayak gitu. Belum diketahui penyebab pasti yang dialami korban, karena sedang tengah diselidiki pihak berwajib. Dari Palemang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Fetri, Palemang Baru TV melaporkan. Terima kasih telah menonton.